Sebagai presiden pertama dan arsitek kemerdekaan Indonesia, Soekarno bukan hanya sekadar figur politik, tetapi seorang visioner dengan karisma luar biasa. Dari pidato yang membakar semangat hingga perjuangan gigih melawan penjajah, Soekarno memainkan peran sentral dalam membentuk identitas bangsa. Apa yang menjadikan Soekarno salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia? Soekarno sebagai presiden pertama Republik Indonesia memainkan peran kunci dalam meraih kemerdekaan dan membangun fondasi negara yang merdeka dan berdaulat. Dengan retorika yang menginspirasi dan visi yang jauh ke depan, ia tak hanya mengobarkan semangat perjuangan rakyat, tetapi juga merancang arah masa depan Indonesia. Lahir pada 6 Juni 1901 di Surabaya, Soekarno memiliki nama asli Kowesno Sosrodi Harjo. Mengapa kemudian namanya diubah menjadi Soekarno? Pada masa kecilnya, Kowesno sering sakit-sakitan dan menurut kepercayaan Jawa, nama yang tidak sesuai bisa menjadi penyebab ketidakberuntungan. Oleh karena itu, namanya diganti menjadi Soekarno yang kemudian membawa keberuntungan dan kejayaan dalam hidupnya. Pendidikan Soekarno dimulai di Surabaya, tempat ia menempuh pendidikan di Europese Lager School sebelum melanjutkan ke Hogere Burger School. Soekarno tinggal bersama Haji Omar Said Jokro Aminoto, seorang tokoh pergerakan nasional yang memperkenalkan Soekarno muda pada dunia politik dan pergerakan. Dari sinilah semangat nasionalisme Soekarno mulai terbentuk, terinspirasi oleh ajaran-ajaran Jokro Aminoto yang menanamkan nilai-nilai kebebasan dan kemerdekaan. Setelah menyelesaikan pendidikannya di HBS, Soekarno melanjutkan ke teknisye Hogeskul Tebandoeng yang kini menjadi Institut Teknologi Bandung di mana ia belajar teknik sipil. Namun, apakah itu cukup bagi Soekarno? Tentu saja tidak. Meskipun Soekarno belajar ilmu teknik, hatinya selalu tertuju pada perjuangan politik. Selama masa kuliahnya, ia mulai aktif dalam organisasi pergerakan seperti Algemienes Studi Klub yang didirikannya pada tahun 1926. Apa yang membuat Soekarno begitu tertarik pada dunia politik? Rasa cinta yang mendalam terhadap tanah airnya. Soekarno menyadari bahwa untuk meraih kemerdekaan, bangsa Indonesia harus memiliki kesadaran politik yang kuat dan bersatu melawan penjajahan. Maka, ia pun terjun ke dunia politik dengan tekad untuk membangkitkan semangat nasionalisme di kalangan rakyat Indonesia. Pada tahun 1927, Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia dengan tujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Mengapa PNI begitu penting dalam sejarah pergerakan nasional? Karena melalui PNI, Soekarno menyebarkan ideologi marhaenisme, sebuah konsep yang berakar pada perjuangan rakyat kecil melawan penindasan. Soekarno percaya bahwa kemerdekaan sejati hanya bisa dicapai jika seluruh rakyat, khususnya kaum marhaen, ikut serta dalam perjuangan. Namun, apakah perjuangan Soekarno tanpa hambatan? Tentu tidak. Aktivitas politiknya yang semakin radikal membuat pemerintah kolonial Belanda merasa terancam. Sehingga pada tahun 1929, Soekarno ditangkap dan dipenjara. Apakah penjara menghentikan langkah Soekarno? Sebaliknya, di dalam penjara, Soekarno justru semakin memperkokoh keyakinannya bahwa kemerdekaan Indonesia harus segera diwujudkan. Setelah bertahun-tahun berjuang melawan penjajahan, momen yang dinanti-nanti pun tiba. Pada 17 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama. dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno Hatta. Soekarno dipilih karena ia adalah simbol perjuangan rakyat Indonesia. Seorang pemimpin yang memiliki visi yang jelas tentang masa depan bangsa. Namun, apakah proklamasi itu akhir dari perjuangan? Tidak. Justru itu adalah awal dari perjuangan yang lebih besar untuk mempertahankan kemerdekaan. Soekarno harus menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk memastikan bahwa kemerdekaan Indonesia tetap terjaga. Di bawah kepemimpinan Soekarno, negara yang baru merdeka ini memerlukan fondasi yang kokoh untuk membangun masa depan. Soekarno menyadari betul bahwa pembangunan infrastruktur adalah kunci untuk mengukuhkan kemerdekaan dan memajukan bangsa. Apa dampak dari kebijakan Soekarno terhadap pembangunan negara? Di bawah kepemimpinan Soekarno, Indonesia mengalami pembangunan infrastruktur besar, termasuk pembangunan monumen-monumen penting dan proyek-proyek besar seperti Taman Mini Indonesia Indah dan Monumen Nasional. Selain itu, Soekarno juga aktif dalam diplomasi internasional, memperjuangkan posisi Indonesia di panggung global dan berusaha menggalang dukungan untuk negara-negara yang baru merdeka. Konflik politik dan ekonomi semakin memanas, dengan munculnya berbagai kelompok yang bersaing dan ketegangan antara militer dan sipil. Soekarno mencoba untuk menstabilkan situasi dengan mengadopsi pendekatan yang lebih sentralistik dan membentuk kabinet yang terdiri dari berbagai kelompok politik untuk menjaga keseimbangan kekuasaan. Apa yang menyebabkan pengunduran diri Soekarno sebagai presiden? Pada tahun 1965, Indonesia mengalami krisis politik yang serius dengan munculnya gerakan 30 September yang menyebabkan ketegangan dan kekacauan di seluruh negeri. Soekarno, yang sudah mulai kehilangan kekuasaan politiknya, akhirnya dipaksa untuk mengundurkan diri pada 1967 dan posisi presiden digantikan oleh Soeharto yang memulai era Orde Baru. Setelah dipecat dari kursi presiden, Soekarno diasingkan ke Wisma Yasopaviliun di Bogor, di mana ia hidup dalam keadaan terbatas dan pengawasan ketat. Meskipun dalam pengasingan, Soekarno tetap menjadi tokoh yang dihormati dan dikenang oleh banyak orang. Dia meninggal pada 21 Juni 1970, meninggalkan warisan yang kompleks, namun signifikan dalam sejarah Indonesia. Soekarno dikenal sebagai bapak proklamator dan simbol dari semangat kemerdekaan. Warisannya mencakup kontribusinya dalam meraih kemerdekaan, upayanya membangun negara yang baru lahir, dan pengaruhnya terhadap politik dan budaya Indonesia. Meski kepemimpinannya sering diperdebatkan, Soekarno tetap dihargai sebagai tokoh utama dalam sejarah perjuangan Indonesia menuju kemerdekaan. selamat menikmati. Terima kasih.